Ya teman-teman, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen dulu ya. Yang dipanggil angkat tangannya. Nabil. Kenzi. Haika. Mau video diaktifkan ya. Kadir. Raset. Tak saya. Kadir. Kadir. Padir. Padir. Damar. Padil. Padir. 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 Nadia. Najwa. Sabrina. Jihan. Najwa. Kalia. Ayo. Semua diaktifkan. Karena Rini akan Belajar Matematika ya Rini Jadwalnya Matematika jadwalnya Yaitu Materi tentang Penjumlahan Dan pengurangan pecahan Jadi campuran ya Hari ini yang belum Hadir Sama Siapa lagi Almer belum hadir Oke teman-teman Kalau sedia Bu Ayu siut semua ya Ya teman-teman Ketika di-share Materinya perhatikan Baik-baik Perhatikan dulu Jangan mengerjakan Karena ini matematika Jadi harus diperhatikan baik-baik saat dijelaskan Kalau tidak ada yang Belum ngerti Bisa angkat tangan Bertanya ya Oke siap teman-teman Sebelum kita mulai Kita baca Basmala Bismillahirrohmanirrohim Ya teman-teman Ini adalah operasi Hitung Campur Pecahan Ada contohnya ya Contoh Lihat nomor satu Contohnya Yaitu 1 1 per 2 Ditambah 2 1 per 6 Dikurang 2 per 4 Sama dengan Nah Jika ada operasi Campuran Pecahan Seperti ini Cara mengerjakannya Sama dengan Ketika kamu Mengerjakan Penjumlahan Pecahan Campuran Atau Pengurangan Pecahan Campuran ya Nah Kalau ada seperti ini Berarti Bilangan yang Bulat Dijumlahkan Terlebih dahulu Ya 1 Ditambah 2 Sama dengan 3 Kemudian Jangan lupa Disamakan Penyebutnya Terlebih dahulu Ya Dengan cara apa Kemarin Yaitu KPK Ada Angka 2 6 Dan 4 Berarti KPK nya Adalah 12 Berarti Kita tulis Disini Penyebutnya 12 Jangan lupa Kalau bilangannya Bulat Seperti ini 3 nya besar Ya Jangan disamakan Dengan Garisnya Kadang-kadang Di atasnya sama Tuh Kemarin Boyz Masih temukan 3 nya Angka bulat Tapi di atas Kalau di atas Sudah jadi pembilang Ya Nah Kalau sudah Disamakan Penyebutnya Yaitu 12 Kita hitung 12 Dibagi 2 Sama dengan 6 Dikali 1 Sama dengan 6 Lihat Operasinya Dia penjumlahan Atau pengurangan Nah Yang pertama itu adalah Penjumlahan Berarti disulis disini Ditambah Sekarang yang kedua 12 Dibagi 6 2 Kemudian Dikali 1 Sama dengan 2 Kemudian Lanjutkan lagi Dikurangi Kita hitung lagi 12 Dibagi 4 Sama dengan 3 3 Dikali 2 Sama dengan 6 Ingat Dari bawah Ke atas itu Dikali Kemarin masih ada yang Mengerjakannya Ditambah Jadi 12 Dibagi 4 Baru Dikali 2 Seperti itu Operasinya Nah Kemudian Kita tulis Bilangan bulatnya dulu Dipindahkan Yaitu 3 Tulis disini 3 Nah Baru Dijumlahkan Atasnya 6 Ditambah 2 8 Dikurang 6 Sama dengan 2 Berarti hasilnya adalah 3 2 Per 12 Kita Sederhanakan Kalau ada pecahan yang besar Harus kita Sederhanakan Tulis kembali 3 2 Per 12 Kita Sama-sama bagi Berapa? Itu bagi 2 2 2 bagi 2 1 12 Dibagi 2 Sama dengan 6 Sampai sini Jelas? Oke Sip Kalau jelas Angkat jempolnya Kita lanjut Contoh Nomor 2 Ya Disini ada 8 1 Per 4 Dikurangi 2 3 Per 5 Ditambah 1 1 Per 10 Sama dengan Nah Ingat tadi Caranya Yaitu Yang bulatnya Ditambah dulu 8 Dikurang 2 Sama dengan Berapa? 6 Ditambah 1 Sama dengan 7 Tulis disini 7 Angkanya yang Besar Ya Kemudian Tarik garis Nah Penyebutnya Disamakan Jangan lupa KPK dari 4 5 Dan 10 Yaitu 20 Ya 20 Dibagi 4 Sama dengan 5 Dikali 1 Tulis disini 5 20 Dibagi 5 Sama dengan 4 Dikali 3 Sama dengan 12 Jangan lupa Operasi Hitungnya Ditulis Dikurang Kemudian Yang terakhir Di Jumlah Tulis Tambah 20 Dibagi 10 Sama dengan 2 Dikali 1 Sama dengan 2 Nah Kita pindahkan dulu 7 nya nih Jangan lupa Kemarin juga masih ada yang lupa Dipindahkannya 7 Tulis Angka 7 Yang besar Kemudian Penyebutnya 20 Ya 5 Dikurangi 12 Sama Ditambah 2 Bisa gak? Gak bisa Harus apa? Harus Meminjam Bagaimana caranya Meminjam? Ya Pinjam dari Angka yang Bulat dulu Disini Caranya adalah Kita pinjam Satu angka Bulat Berarti 7 Dikurang 1 Ya Nah Disini kita Lihat penyebutnya Penyebutnya Adalah 20 Berarti Berarti Disini 20 Ditambah 5 5 dari mana? 5 dari yang tadi Yang awal Yang tidak bisa dikurangi Paham? Pulangi lagi ya 5 Dikurang 12 kan Tidak bisa Maka Kita harus Meminjam Minjamnya Dari mana? Dari angka Bulat yang besar ini 7 dikurangi 1 jadi 6 6 nya belum ditulis ya Baru ditulis 7 dikurang 1 Kemudian Lihat penyebutnya Penyebutnya 20 Berarti Di atasnya Ditambah 20 20 ditambah 5 Karena yang kekurangan Adalah 5 Ya Nah Baru ditulis lagi Dari awalnya sini Dikurang 12 Ditambah 2 Ya Sama dengan Tadi 7 Dikurang 1 Berapa? 6 Ya Kemudian 20 Ditambah 5 Sama dengan 2 5 Dikurang 12 Ditambah 2 Sampai sini Jelas Jelas ya Kemudian Kita hitung Yuk Barang-barang Hitung 25 Dikurangi 12 Berapa? 25 Dikurangi 12 13 Ditambah 2 Yaitu 15 15 Per 20 Nah Disini kalian lihat Angkanya besar atau kecil Besar Bisa disederhanakan Tidak Walaupun besar Kalau tidak bisa disederhanakan Berarti tetap Ya Tapi karena ini masih bisa disederhanakan Kita sederhanakan Bilangannya ya Nah Disini ada 15 Dan 20 Sama-sama Kita bagi berapa? Dibagi 5 Ya Berarti 6 nya kita tulis dulu yang besar Angkanya 6 Kemudian 15 Dibagi 5 Yaitu 3 Per 3 Per 6 Dibagi Eh 20 Dibagi 5 Sama dengan 4 Berarti hasilnya 6 3 Per 4 Ya Sampai sini jelas 6 3 Per 4 Hasilnya ya Yang sudah disederhanakan Sampai sini teman-teman Ada yang mau tanya Ya Jadi ada satu yang Nomor 1 itu tidak meminjam Jadi bisa langsung Kalau nomor 2 Meminjam dulu Minjamnya dari yang mana? Yaitu dari angka yang Bulat Rashad mau tanya? Rashad? Rashad mau nanya apa? Itu sama aja ya Itu ya Kayak Itu apa sih Kayak Apa ya Kayak Matematika biasa Yang kayak Oke itu Iya betul Caranya sama Hanya saja ini Gabungan Campuran Antara Penjumlahan dengan Pengurangan Oke Paham Rashad? Yo 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 Oke Lanjut ya Langsung ke Soal cerita Nah hari ini kan Kita ada soal cerita Pecahan campuran ya Contoh Nomor 1 Ibu Membeli tepung 5 1 per 2 Atau 5,5 kg Dan Membeli gula 3 1 per 4 kg Berapa total belanjaan Ibu Jika ditanya total Berarti Di jumlah Atau dikurangi? Ya Di jumlah ya Nah langsung Kamu tulis disini Jawab Berarti 5 1 per 2 Ditambah 3 1 per 4 Sama dengan Nah Bilangan bulannya dulu 5 ditambah 3 8 2 dan 4 Ya KPK 2 dan 4 Cari KPKnya dulu Ya Ya itu berapa 2 dan 4 KPKnya adalah 4 4 dibagi 2 2 Kali 1 2 4 dibagi 4 1 Kali 1 1 Jangan lupa operasinya Itu 2 ditambah 1 Tulis kembali 8 Gak boleh lupa Nah 2 ditambah 1 3 Per Penyebutnya 4 Berarti Hasilnya adalah 8 3 Per 4 Kilogram Sampai sini Paham Teman-teman? Paham Alhamdulillah Nah Coba kita lihat Soal selanjutnya Nah Nomor 2 Kakak Membeli Pisa Sepanjang 12 1 Per 5 Meter Kemudian Diberikan Kepada Adik Sepanjang 7 3 Per 4 Meter Berapa Sisa Pita Kakak Berarti Caranya adalah Membeli 12 1 Per 5 Kemudian Diberikan Kalau ada Kata Diberikan Berarti Dikurangi Dikurangi Berapa? 7 3 Per 4 Nah Ditulis di sini Kita hitung sama-sama ya 12 1 Per 5 Dikurangi 7 3 Per 4 Bilang bulatnya dulu Dikerjakan 12 Dikurangi 7 5 Penyebutnya disawakan Jangan lupa 5 Dan 4 KPK-nya adalah 20 Ya Kita hitung 20 Dibagi 5 4 Kali 1 4 Ingat Dikali Bukan Ditambah 20 Dibagi 4 5 Kali 3 15 Sampai sini jelas ya Berarti 5 Ditulis lagi Di sini ya 4 Dikurangi 15 Bisa enggak? Tidak Bisa Berarti kita harus Apa tadi Kalau tidak bisa? Yaitu Meminjam Berarti Di sini 5 Dikurangi 1 Ya 5 Dikurangi 1 dulu Ya Kemudian Sama dengan Aisyah Marsa Oh Aisyah Marsa Aisyah Itu Ya 4 Di sini Di sini buahnya singkat saja ya 5 Kurangi 1 Berarti 4 Nah di sini Dari mana Asalnya 24 Yaitu Lihat penyebutnya Ya Penyebutnya itu berapa? 20 Ditambah Berapa? 4 Di sini 4 kan ya Jadi di sini 20 Ditambah 4 Seperti ini Berarti Hasilnya adalah 2 4 Paham? Paham ya? Oke 24 Dikurangi 15 Kalau kalian Tidak bisa langsung Bisa Dengan Cara Menyusun ke bawah Itu ya Enggak boleh Apa? Kalau nggak bisa langsung Tapi Harus disusun ke bawah dulu Supaya kamu bisa Menghitungnya 24 Dikurangi 15 Yaitu 9 Berarti hasilnya Ditulis kembali yang Bilangan bulatnya Jangan lupa nih Banyak yang lupa ya 4 Dipindahkan Ya di sini Berarti 4 9 Per 20 Ini angkanya besar 9 Per 20 Tapi Tidak bisa disederhanakan lagi Kenapa? Karena sama-sama Tidak bisa dibagi Dengan Bilangan yang Sama Berarti hasilnya adalah 4 9 Per 20 Sampai sini jelas Teman-teman Oke Contoh yang terakhir Ayah Membeli Buah mangga Sebanyak 6 2 Per 4 Kilogram Karena Kurang Maka Ayah Membeli Lagi 8 1 Per 2 Kilogram Kemudian Ayah Memberikan Kemudian Ayah Memberikan Ke nenek Sebanyak 7 3 Per 4 Kilogram Berapa Sisa mangga Ayah Kita lihat nih Ayah Pertama Membeli ya Sebanyak 6 2 Per 4 Berarti Karena kurang Membeli lagi Berarti Operasi Beritunya adalah Ditambah Nah Ditambah Karena kurang Maka membeli lagi Berarti ditambah ya Kemudian Ayah memberikan Ke nenek Berarti Dikurang Ya Oke Kita hitung sama-sama Berarti 6 2 Per 4 Ditambah 8 1 Per 2 Dikurangi 7 3 Per 4 Sama dengan 8 ditambah 4 6 ditambah 8 14 Dikurangi 7 7 Tulis yang besar Per Per Berapa Lihat KPK nya Dari 4 2 Dan 4 Yaitu KPK nya Adalah 4 4 Dibagi 4 1 Kali 2 2 4 Dibagi 2 2 Kali 1 2 Ingat Operasi hitungnya Jumlah Ditambah Kemudian 4 Dibagi 4 Sama dengan 1 Kali 3 3 Operasi hitungnya Adalah Dikurangi 7 nya Dipindahkan lagi Kesini 7 Ya Kemudian 2 tambah 2 4 Kurangi 3 Sama dengan 1 Berarti Hasil akhirnya Adalah 7 1 Per 4 Kilogram Ya Teman-teman Sampai sini Sudah jelas 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 ya teman-teman Angkat jempolnya Alhamdulillah Jelas ya Nah Sekarang Teman-teman Bagi yang mau tanya Silahkan Angkat tangannya Yang belum paham Ada yang belum paham Sudah jelas ya Kan sudah sering ya Tinggal di Hitungnya Jumlahan Penjumlahan Dan pengurangan Kalau ada yang Tidak bisa dikurangi Maka harus pinjam Dengan bilangan yang Belar Kabil mau tanya Silahkan Bu yang kata Soal cerita Yang kata Nomor 2 Itu kan Dikalikan Dibagi Nomor 2 Sebentar ya Mal cerita Coba Nabil bacakan Soalnya Nomor 2 Tadi Bu Kan yang di LKB Oh kamu Kamu nanya Contoh Tadi Ya Ya Nomor 2 Ini dikurangi kan Bentar Boleh share Boleh share lagi ya Di nomor 2 kan Yang ini Membeli pita 12 1 per 5 Kemudian diberikan Berarti dikurangi 12 kurang 7 Ya kan Kemudian KPK dari 5 Dan 4 20 Sampai sini Nabil jelas Nah kan 4 dikurangi 15 Tidak bisa Kemudian pinjam Berarti Dikurangi 1 tinggal 4 Nah Satunya Kita ubah Ubahnya Sesuai dengan Penyebutnya Yaitu 20 Ya Berarti 20 Ditambah 4 4 nya Dari mana Dari sini 4 nya Ya Berarti 24 24 Dikurangi 15 Sama dengan 9 Paham Nabil Paham Ya Oke Teman-teman Ada lagi yang Mau tanya Siapa yang Mau tanya Jika ada Yang bertanya Disimak ya Mungkin saja Pertanyaan kalian Sama Isan Mau tanya Apa Isan Yang Nomor Nomor Empat Bu LK Ya Bacakan Nomor Empat Yang lain Disimak Temannya Bertanya Nomor Empat Anissa Membeli Minyak Goreng Jadi 1 Per 4 Kilogram Bulan 1 Per 2 Kilogram Dan Beras 10 2 3 Kilogram Berapa Kilogram Total Belanjaan Anissa Ini bro Jawaban saya Kan gini Bu Jarinya 19 17 Per 12 Kan Gak Bisa Dibagi Bu 19 17 Per 12 17 Per 12 Angkanya Besar Kan Tapi Bisa Dibagi Karena Apa Pembilangnya Lebih Besar Daripada Penyebut 17 Per 12 17 Bagi 12 Berapa Dapat 1 Berarti 19 Ditambah 1 Jadi 20 Ya Terus 17 Dikurang Berapa Tadi 12 Yaitu 5 Berarti Hasilnya Adalah 25 Per Berapa Tadi 12 Ya Ya Udah Berarti Hasilnya Seperti Itu 11 Jadi Dicampurkan Ke yang Bulat Karena Per Itu Artinya Bagi Berarti Kalau ada Tulisan 17 Per 12 Berarti 17 Bagi 12 Dapat Berapa Dapat 1 Nah Satunya Ditambahkan Ke Yang Bilangan Bulat Ya Baru Yang Tadi 17 Dikurangi Dengan 12 Sisanya Yaitu 5 Per 12 Berarti Hasilnya 25 Per 12 Paham Isai Oke Alhamdulillah Ada lagi Yang mau Bertanya Silahkan Radit Sudah Paham Radit Ken Kenzie Kenzie Paham Kenzie Kalau paham Angkat Jempolnya Dok Ya Damar Paham Ya Damar Alia Paham Alia Najwa Paham Najwa Saki Paham Nasila Mau Tanya Ini foto Atau video Nasila Mau Tanya Tanya Enggak Oh ini putus-putus Nasila Isan Isan Mau Tanya Lagi Tanya Dulu Nasila Isan Tanya Lagi Apa Ibu Ini Harus Pakai Jadi Ibu Tangan Soal Cerita Harus Ada Jadinya Ya Pakai Jadi Tulis Jadinya Berapa Ya Boleh Lagi Nasila Mau Tanya Apa Bu Kan Yang Kalau Gak Bisa Dikurangin Kan Minjem Minjemnya Harus Dikurang Satu Bu Ya Karena Sudah Dipinjem Jadi Otomatis Berkurang Satu Misalnya Lima Pinjem Satu Jadinya Empat Satunya Itu Kita Ubah Ke Dalam Pecahan Biasa Sesuai Dengan Penyebutnya Jelas Nasila Ya Seperti itu Ya Oke Nabil Mau Tanya Lagi Tanya Apa Jawab Eh Jadi Ya Boleh Bukannya Jawab Iya Jawab Kalau Udah Selesai Boleh Jawab Atau Jadi Jadi Misalnya Jadi Total Belanjaan Ibu Adalah Gitu Itu Sudah Ketemu Dengan Jawaban Itu Ya Karena Ini Adalah Soal Cerita Ada Lagi Yang Mau Tanya Sebelum Kita Anggiri Hari Ini Zoom Nya Adit Mau Tanya Apa Saya Mau BAK Terima Si Randit Ya Akhirnya Mau Tanya Temennya Siapa Ngerjain Gurunya Temennya Siapa Si Tuh Tuh Dawar Gelibang Ketawanya Tengah Kalau Sudah Tidak Ada Lagi Yang Bertanya Biarkan Dia BAK Astagfirullah Zim Astagfirullah Bois Unmood Ya Rasat Nanya Apa Rasat Sama Sama BAK Sama Merah Hari Hari Dikerjakan LK Nya Ingat Sampai Menumpuk Tugasnya Nanti Kamu yang Pusing Jangan Lupa Solatnya Lima Waktu Ya Gak Boleh Tinggal Solatnya Oke Teman-teman Kita Akhiri Dengan Alhamdulillah Terima kasih Sampai Tidak Tidak Tidak